Terima kasih. 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 juga ada, bahkan ada dari fakultas arsitektur ya, kalau nggak salah, dan mungkin ada beberapa fakultas lain yang belum saya sebutkan, selamat pagi semuanya, dan juga ada beberapa rekan alumni Universitas Bina Nusantara juga ya, oke sebelumnya mungkin kami dari PT Asurasi Jiwa Sekis Life ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih atas kesempatan yang diberikan hari ini sehingga kami bisa mengisi webinar data analytics one on one one on one past, present, and future webinar hari ini juga bisa kita laksanakan karena memang sudah kita bekerjasama dengan baik dengan Universitas Bina Nusantara nah, selanjutnya mungkin saya ingin memperkenalkan dulu perwakilan dari Sekis itu ada siapa saja walaupun tadi sudah disebutkan satu persatu oleh Pak Chandra, tapi ada baiknya kita berkenalan lebih lanjut lagi pertama ada saya, atas nama Ditya, saya recruitment and selection manager di PT Aje Sekis Life lalu ada Bapak Budiman Rusli juga beliau adalah Head of Data Analytics Department di PT Aje Sekis Life halo Pak Budiman nah, Pak Budiman ini ya, Pak Budiman ini juga nanti selaku guest speaker yang akan share materi hari ini karena memang beliau yang mumpuni lah di area data analytics selain itu ada Bapak Wilyard juga halo Pak Wilyard halo Bu Gizia halo Bu Gizia beliau sebagai recruitment and selection specialist di Sekis yang memang berperan sebagai penghubung awal juga nih antara BINUS dan Sekis sehingga kita bisa mengadakan webinar hari ini nah, mungkin bagi rekan-rekan teman-teman BINUS yang belum mengetahui Sekis Sekis itu apa sih gitu ya kita tuh namanya PT Aje Sekis Life nah, Aje itu adalah asuransi jiwa jadi jelas ya produk utama kita memang kita perusahaan asuransi jiwa kantor kami sendiri kita terletak di Sekis Tower Jalan Jenderal Sudirman kalau teman-teman tahu di Gelora Bung Karno tuh ada lapangan softball tuh di pinggir jalan Sudirman ya nah, gedung kita tuh seberangnya lapangan softball tersebut tapi ke kantor kita kita juga bisa diakses lewat SCBD Sekis sendiri kita sudah berkecimpung di industri asuransi jiwa itu selama 36 tahun dan saat ini under Sekis itu sudah ada 3 perusahaan yaitu ada Sekis Life Sekis Financial dan Sekis Asset Management nah, teman-teman kalau dengar penjelasan dari omongan saya mungkin takutnya bosen nih jadi, saya mau minta tolong dari pihak BINUS, Bukisti supaya teman-teman BIDUS bisa mempelajari lebih lanjut mengenai perusahaan kami saya mau share sebuah video profile kami mungkin Bukisti bisa di-share videonya mohon ditunggu ya teman-teman ini sepertinya belum kelihatan nih videonya sebentar ya Bu oke oke maaf Bu Kisti gambarnya belum terlihat banyak acara ikan-teman kelihatan udah Bu Ditya sambil nunggu Ini lagi dicoba lagi Mungkin bisa sambil jelasin dulu kali ya Tentang sekwisnya Oke teman-teman Mungkin karena videonya mengalami Kendala tadi sih waktu kita tes Sudah bisa keputar Jadi sebenarnya sekwis sendiri itu Kita perusahaan asuransi jiwa Yang sudah berkecimpung 36 tahun ya Di Indonesia Nah kalau teman-teman dengar dari namanya Sekwis itu kantor regionalnya dari negara mana Nah enggak kita adalah perusahaan lokal Nah tapi kita itu punya holding company juga gitu Jadi part of a bigger company Nah ini mau dicoba Terima kasih telah menonton! 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 Oke itu tadi sekilas company profile kami Supaya rekan-rekan juga tahu sekwis itu Apa ada di Indonesia itu Sebagai informasi yang mungkin tidak tertera di situ Saat ini di Indonesia sendiri Kita sudah ada 60 asuransi jiwa loh Nah sekwis sendiri Jadi dari 60 total life insurance company kita ada di ranking 8 Jadi masih top 10 Dan kita adalah lokal company Jadi cukup apa ya cukup bisa dibanggakan lah Local company bisa masuk top 10 Dari 60 life insurance yang ada di Indonesia gitu Nah teman-teman karena memang kondisi saat ini kan masih pandemi COVID-19 ya Jadi seluruh karyawan kami itu kebetulan masih work from home seluruhnya Sehingga mungkin teman-teman dari binus nih kalau mau main ke sekwis belum bisa juga gitu Karena semuanya masih work from home gitu Nah maka dari itu kita mau share another video sebenarnya Jadi seolah-olah seperti virtual office tour gitu ya Jadi walaupun teman-teman belum bisa mengunjungi Tapi bisa tetap melihat kantor kami seperti apa Ya silahkan Bu Kisti Nanti Terima kasih 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 kami ya boleh ke kantor kami Nah teman-teman partnership kami dengan BINUS itu sudah terjalin cukup lama gitu salah satu partnershipnya adalah program 3 plus 1 teman-teman pasti tahu ya itu adalah program internship nah saya mau share sebuah video ini video terakhir karena memang ada beberapa teman-teman dari BINUS itu sudah pernah magang di sekwis dan bahkan akhirnya sudah sudah join di sekwis sebagai pegawai juga gitu kalau rekan-rekan nanti tertarik untuk mengikuti program internship mungkin bisa lihat seperti apa sih program internship di sekwis di video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati halo halo my name is Timothy Teveluz and I was an intern in the Actory department of Sequist Life the internship was an amazing experience educationally and psychologically It allows me to experience a new environment that I've never been in before. There, I learned a lot about Akhtari in the industry. But most importantly, I learned that even in a corporate level, everything cannot be perfect. So you have to make do with what you have and make the best of it. I want to thank the Akhtari department for the irreplaceable opportunity and knowledge, especially the reinsurance team that I was assigned to. Once again, thank you for everything in the two months of internship. Hey everyone, my name is Lucas. I was part of the summer internship program in 2019 with Secvis Life. I was working in the corporate strategy department and it has been an amazing experience for myself personally. It is because of the people there are really, really nice and really caring. They gave me a lot of guidance throughout my internship program when I had a lot of questions about what to do, how to act, and just gave me a lot of support and guidance as they walked me through my projects. I personally worked on several very insightful projects that really helped me further my career development goals, specifically in the area of analytics. I really worked on a big project that is part of the analytics of the sales of telecommunications in Secvis Life. It has given me so many insights and I'm sure you will learn a lot too with your internship in Secvis. Hello, my name is Richard Peswita Ridwan and I joined Secvis as an intern on February of 2019. And I was assigned to the Secvis digital channel to help build one of the first InsurTech platforms in Indonesia. But my main job there is to build a platform called Sofera, which is a B2B platform where we can sell our insurance products through other partners. At first I thought working in a big company will result in an abundance of stress. But no, after 10 months flyby, I am stepping out of my comfort zone on my own with the people all around me. The reason why I chose Secvis as a place to work, the first one is the work environment, the second one is the benefits, the third one is the people, and the fourth one is the professionalism in Secvis. I think that's all for me. That's my testimony. Thank you. Hi everyone, my name is Maulidia. I was an intern in Secvis for six months in Organisational Development Department or OD Department. I contributed on two main projects. The first project, I was in Learning and Development Section or L&B. The project was about e-learning research, so I had to research and interview subject method expert or SME. The second project, I was in Recruitment and Selection Section or RMS Section. The project was about recruitment dashboard, so I had to create dashboard in Excel according to their data. other than projects, I also learned and assist on the personal tasks. The reason why I decided to join Secvis as an employee because of the great experience as an intern, I learned a lot from any aspect. I learned from the projects, from my superior, from OD team, from anything. I'm open with anything to learn while as an intern. Thank you, Secvis. Thank you, Secvis. Terima kasih sudah share videonya. Dan itu teman-teman kurang lebih program internship di Secvis seperti apa. Kalau teman-teman not please, tadi dua terakhir yang memberikan testimoni, Richard dan Lydia itu adalah dari Bina Nusantara. Mereka intern di Secvis setelah graduate, setelah lulus internship lalu graduate. Setelah itu kami tawarkan untuk join di Secvis sebagai pegawai tetap. dan sekarang sudah menjadi kawan Secvis juga gitu. Oke deh teman-teman, mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung aja ke sesi utama webinar ini kali ya. Karena tadi kan saya udah cukup perkenalan lah tentang Secvis seperti apa. Nah, saya akan serahkan setelah ini silahkan ke Bapak Budiman untuk bisa langsung memulai sharing sessionnya mengenai data analytics 101, past, present, and future untuk teman-teman mahasiswa dan alumni Binus. Terima kasih. Oke, terima kasih Buditya. Selamat pagi teman-teman Binus, Sian. Pada kesempatan hari ini saya akan share sedikit mengenai apa itu data analytics. Mungkin saya akan cerita mengenai past, present, and future of data analytics development. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana data analytics itu berkembang dari dulu sekarang dan juga gunanya di masa depan. Mungkin saya langsung presentasi saja. teman-teman sudah bisa lihat layar saya? Sudah ya? Sudah bisa Pak Budiman. Oke. Oke. Jadi pengenalan singkat saja. nama saya kembali lagi Budiman. Saat ini saya sebagai head of data analytics di Secwis Life Indonesia. Kurang lebih rata barang pendekan saya master of science di Minjaman Information System Development. Kurang lebih 17 tahun mengeluti data analytics. kemudian mostly beberapa big project yang pernah saya handle itu itu HP, Microsoft, Cisco, Emtek, dan Secwis. Mostly kita membantu memberikan solusi data analytics kepada beberapa company besar di Asia Pacific untuk quality program, untuk mungkin data analytics di bidang asuransi, dan juga teknologi, juga media. Nah, kemudian saya juga aktif sebagai pembicara baik di dalam lokal maupun internasional. Beberapa key speaker yang pernah saya lakukan itu ada di Chief Data Analytics Officer di Singapura, kemudian di Asia, kemudian saya juga pernah melakukan bincang-bincang di BrightTalk, di Institute Connect, Asia Ion, Tech in Asia, dan Data Science Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti suatu saat pasti akan menjumpa dengan saya, say hi, bilang kita pernah ketemu di acara data 101 Data Analytics. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencerita dikit mengenai apa sih sebenarnya data analytics, dan kemudian bagaimana data analytics cycle itu sebenarnya sudah ada di dalam kegiatan secara hari kita. Cuma mungkin teman-teman belum menyadarinya, dan kemudian kita juga akan berbicara mengenai role apa sih untuk melakukan pekerjaan data analytics. Kemudian, kalau misalkan teman-teman tertarik, kita juga akan sedikit berbincang mengenai bagaimana menuju ke dunia data analytics. Nah, di sana juga saya akan membicarakan mengenai bagaimana perkembangan data analytics dari dulu sampai sekarang dan juga ke depannya. Nah, saya juga, akhirnya saya akan men-share sedikit apa yang sudah kita lakukan di Stakewis dengan menggunakan data analytics. Nah, ini saya mulai dengan suatu screenshot artikel yang saya ambil di Harvard Business Review. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa data scientist menurut Harvard Business Review adalah the sexiest job of the 21st century. Jika saya akan teman-teman mungkin pernah dengar bahwa sekarang sering melihat orang memakai data scientist, kemudian data engineer, data analis, business intelligence. mungkin itu adalah salah satu bisa dibilang sebagai seorang data scientist yang bergurut di dunia data analytics. Nah, artikel ini disajikan sekitar tahun 2011, berarti kurang lebih sudah 9 tahun. tapi menurut saya semakin ke sini, justru data scientist itu semakin dibutuhkan oleh setiap organisasi. Nah, oleh kalian itu mungkin kita akan mulai dulu dengan mengenai apati data analytics. Kalau misalkan teman-teman yang lakukan saat ini, mungkin pada saat ingin ke kampus, teman-teman sebenarnya sudah melakukan yang namanya data analytics. Biasanya teman-teman misalkan, oh ke kampus jam 10 pagi. Kemudian Anda siap-siap, oh mungkin jam 9 saya harus jalan dari rumah. Nah, sebelum Anda pergi dari rumah, biasanya Anda melihat, oh Google Map, oh bagaimana melihat traffic jalanan dari rumah menuju kampus. Nah, di sana kemudian Anda juga bisa mengecek, mungkin Anda mau naik Grab atau naik Gojek. Nah, kemudian Anda cek berapa biayanya. Nah, ada nggak biaya lebih murah antara Grab, Gojek, ataupun mungkin fasilitas umum lainnya. Nah, itu adalah salah satu yang kalian sudah lakukan yang dengan menggunakan data analytics. Artinya Anda mencari data bagaimana saya menuju dari satu tempat ke kampus, kemudian dengan biaya termurah, kemudian yang supaya aman dan nyaman. Nah, itu adalah salah satu hal yang berkaitan dengan data analytics. Jadi, secara definisi, data analytics adalah suatu proses untuk inspecting data. Jadi, teman-teman, biasanya melihat data itu apakah data ini benar, kemudian saya harus cari di mana, kemudian apakah data itu juga bisa dipercaya, apakah ini hoax atau nggak. Kemudian setelah itu Anda melakukan cleansing datanya, transform data, kemudian modeling data. Nah, dari situ gunanya apa? Gunanya itu untuk mendiscover useful information. Nah, artinya supaya data ini berguna. Guna untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, seperti contoh yang tadi, mengambil keputusan untuk bagaimana dari rumah ke kampus supaya cepat, nyaman, dengan biaya terendah, dan juga sampai. Nah, itu adalah salah satu contoh data analytics dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan secara organisational, biasanya itu yang kita lakukan untuk melakukan data analytics adalah kita melakukan yang disebut dengan descriptive analytics. Kalau descriptive analytics ini berkaitan dengan kita ingin menganalisa apa sih yang sudah terjadi atau yang sudah terjadi. Dan setelah kita sudah tahu apa yang sudah terjadi, kita akan bertanya ke level selanjutnya, yaitu diagnostic analytics. Artinya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, di situ kita akan biasanya akan drill down. Kita melihat kenapa misalkan penyelunan saya turun. Nah, apakah ini berkaitan dengan trauma yang tidak berhasil, atau misalkan karena ada COVID, ataupun misalkan ada situasi-situasi lain. Nah, kemudian setelah melakukan diagnosis analytics, biasanya mereka akan memprediksi itu. Oke, ke depannya bagaimana nih? Bagaimana penjualan kita dengan karena seperti ini? Apakah penyelunan kita akan naik, turun? Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, itu biasanya kita menggunakan teknis itu dengan predictive analytics atau predictive analytics. Di mana tanah antik itu membantu kita untuk membantu untuk mengambil keputusan dengan baik dan benar. Nah, dari tadi kita sudah bilang bahwa kita akan menginspeksi data, mentransform data. Sebenarnya data-data apa sih yang ada di dunia ini pada umumnya? Nah, biasanya secara garis besar, data itu ada dua, yaitu structure data dan unstructured data. Nah, yang berkaitan dengan structure data itu adalah semua yang berkaitan dengan yang row, ada columns, ada relation database, itu adalah structure data. Di mana terdapat isi tentang numbers, kemudian tanggal, variable, kemudian strings. Nah, ini kurang lebih itu data-data yang ada di institutional company, di finance. Biasanya semua itu sudah ada di dalam database yang terus-terusan dengan baik, di mana itu ada misalkan ada nama pasien, ada nama policy holder, kemudian ada nama tertanggung, kemudian polis, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau unstructured data, itu semua data yang tidak bisa di-display, seperti dalam kolom, baris, dan juga relation database. Nah, ini seperti audio, kemudian video, kemudian word processing file, email, spreadsheet. Nah, itu tidak bisa dengan gampang di kita analisa. Karena misalkan seperti tadi, misalkan teman-teman mau mencari informasi bagaimana dari rumah ke kampus, menggunakan Google Maps, itu kan dalam bentuk data spasial. Kemudian, kalau misalkan kita ingin melakukan analisa secara real-time database, itu membutuhkan tingkat set yang tinggi untuk memproses data tersebut. Nah, biasanya hal-hal seperti ini dengan adanya mobile computing, kemudian cloud computing, kemudian banyak mungkin social media, nah ini unstructured data itu menjadi sangat besar dan eksponensial pertumbuhannya. Nah, makanya itu sekarang untuk melakukan data analytics menjadi lebih kompleks karena unstructured data itu sudah menjadi kurang lebih 80% dari total data yang ada di dunia ini. Nah, kurang lebih itu adalah data-data yang mungkin akan di handle oleh tim data analytics dalam sekarang dan ke depan. Nah, misalkan secara life cycle, data-data itu bagaimana kita mengumpulkan dan juga melakukan proses data analytics. Nah, biasanya kita mulai dari meng-collect data dari level yang paling bawah. Level yang paling bawah ini, yang paling bawah, yang collect ini, biasanya itu kita akan mencari data-data yang bersifat external data, user-gen content, sensor, transaction data. Nah, semua ini masih dalam bentuk raw data. Sehingga untuk melakukan analisa itu agak sulit dilakukan. Nah, bagaimana kita melakukan analisa data, kemudian biasanya itu akan kita move atau kita store ke suatu database yang sifatnya khusus untuk melakukan data analytics. Misalkan all-up database, kemudian BigQuery, kemudian juga dari Google Cloud Platform, kemudian masuk ke asa data storage, seperti Google Cloud Storage, dan lain-lain. Dan kemudian dari sini biasanya kita melakukan eksplorasi dan transformasi, di mana kita akan cleaning datanya, yang data quarter, pasti ada data-data yang berulang, misalkan nama customer lebih dari satu. Mungkin ke saat teman-teman biasanya untuk misalkan sudah punya contoh, subscribe di Spotify. Karena mungkin kemarin yang tidak berbayar, kemudian sekarang berbayar, mungkin Anda menggunakan user baru. Nah, sehingga data-data yang dengan user yang sama itu biasanya itu akan berulang-ulang. Nah, di sini saatnya kita untuk melakukan cleaning, dan kemudian untuk melakukan merging data master. Nah, kemudian di sini juga kita juga melakukan anomaly detection, preparasi. Nah, di sini adalah tugas-tugas dari seorang data engineer. Nah, setelah data itu bersih, barulah kita bisa melakukan analytics. Kita bisa mencari misalkan metric-metric apa yang kita ingin measure. Misalkan total sales, kemudian mungkin total kehadiran, mungkin juga segmentasi pasar, segmentasi customer saya, dari yang high-end customer sampai low-end customer. Nah, di situ baru kita lakukan yang namanya agregasi dan labeling. Siapa sih customer terbaik kita? Siapa sih customer terburuk kita? Nah, bagaimana sih customer yang membuat customer yang terburuk kita menjadi the best customer? Nah, itu adalah saatnya kita melakukan data analisa. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam analytics ini, nah, untuk mengoptimasi dan juga untuk learning datanya, kita butuh algoritm. algoritm itu biasanya ini untuk high-level machine learning untuk menentukan apakah misalkan nanti future prediction-nya itu akan naik, kemudian apakah siapa-siapa misalkan yang menjadi segment terbaik kita. Nah, setelah dari sini, kalau misalkan itu sudah sudah cukup, di bandar cukup, maka kita bisa masuk ke level yang paling tinggi, yaitu AI dan deep learning. Nah, di sini sistem akan belajar sendiri mengenai data-data yang ada, kemudian dia akan mencari pattern-nya, kemudian dia juga akan memberikan rekomendasi. Nah, setelah akhir dari AI dan deep learning, biasanya itu akan kembali lagi ke sisi manusia, apakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab itu sudah bisa terpuaskan atau dijawab dengan baik oleh sistem data analitik. Kalau misalkan belum, biasanya kita akan kembali lagi ke level yang bawah, kita akan cari lagi, apakah ada data-data pendukung yang lain untuk memberikan hasil yang lebih baik prediksinya, kemudian untuk memberikan suatu perbaikan dari sisi keputusan. Nah, ini adalah siklus dari data analitik dan data sains yang biasanya terjadi di kehidupan organisasi. Nah, setelah kita mendengarkan data life cycle-nya, kemudian siapa sih yang rolo yang akan membantu untuk melakukan data analitik yang tadi saya sudah sebutkan? Biasanya kita membagi menjadi tiga rolo, yaitu data analitik, data sains, dan juga data engineering. Nah, ini kembali lagi ke tingkat maturiti tim data dari setiap perusahaan. Tidak semua perusahaan bisa memiliki tiga rolo ini secara lusaman. Karena pertama, karena tim data biasanya itu highly sought-after, jadi biasanya mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang bersifat teknologi tinggi, dan juga karena saat ini sangat kekurangan data analitik tim, biasanya mereka itu dihijik dengan cepat dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, untuk itu makanya kita akan belajar sedikit mengenai rolo yang ada di sini, kira-kira apa sih yang mereka lakukan untuk membuat data kita itu menjadi lebih baik dan juga siap untuk dilakukan analisa. Nah, seperti yang gambar sebelumnya, ini tiga level pertama dari proses data analitik life cycle, dari seri collect data, kemudian move data, kemudian export and transform, ini biasanya dilakukan oleh tim yang kita sebut dengan data engineer. Jadi, ini adalah tugas data engineer untuk memapping data-data dari source data, misalkan dari Oracle, dari MySQL, dari mana, kemudian dimasang ke dalam data analitik sistem kita, misalkan ke dalam OLAP SQL Server, ataupun juga ke Google Cloud Platform, Google BigQuery, kemudian atau ke Hadoop, NAS, ini adalah tugas dari data engineer. Nah, setelah datanya siap untuk dianalisa, nah, biasanya data tersebut diserahkan ke tim data scientist atau juga ke data analis, di mana mereka membantu untuk mengagregate matrix, mengagregate segment, kemudian juga bisa fitur training data, mencari kolom-kolom mana yang bisa membantu untuk meningkatkan akurasi rate, kemudian juga menggunakan A-B testing, kemudian menggunakan algoritm, sampai deep learning. Jadi, ini adalah dua garis besar dari tim data analitik yang ada di setiap perusahaan biasanya. Nah, ini adalah data analytics role yang biasanya itu, kalau misalkan di pusat perusahaan itu tugasnya itu misalkan, kalau seorang bisnis analis itu pertanyaannya adalah, kenapa ya setelah saya itu menurun? Nah, di mana data yang saya harus dapat? Nah, biasanya data analis itu biasa akan berbicara dengan data engineer. Nah, data engineer ini untuk ensure bahwa setiap pertanyaan di data analis itu bisa terjawab dengan baik. Sehingga mereka bisa mencari datanya itu adanya di mana saja. Nah, setelah datanya sudah terkumpul di dalam satu database, nah ini biasanya menjadi ranahnya data scientist. Data scientist ini, dia akan mencari kenapa ya, misalkan salesnya itu berturun. Kira-kira ada pattern apa yang menyebabkan dia menurun? Apakah ada misalkan secara performance, sales mana ya, mungkin yang jadi penurunan, atau daerah mana yang jadi penurunan. Nah, kenapa dia turun? Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh data scientist. Di mana kalau misalkan ketiga tim ini dijadikan satu, si user itu applies experience and gut feel, dan kemudian sistemnya itu akan applies analytic model. sehingga semuanya menjadi sinergi, menjadi satu untuk mengimprove model dari setiap data yang kita sudah punya dan juga kita proses. Nah, ini adalah kurang lebih data analytic role yang biasanya ada di setiap organisasi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tadi ada data engineer, kita ngomong data scientist. Nah, kebedanya apa sih antara data engineer dan data scientist? Kalau misalkan kita lihat dari responsibility-nya, dari setiap harinya, nah, untuk yang as engineer itu, biasanya dia mendevelop dan construct, test and maintain arsitektur data. Nah, kemudian dia juga melakukan yang disebut dengan data acquisition. Selain itu, dia juga mendevelop data set proses untuk dipakai data modeling dan mining production untuk si data scientist. Nah, kemudian dia juga yang sering mengawinkan antara satu sistem dengan sistem lain. Biasanya ada sistem CRM, ada sistem penjualan, ada sistem inventory. Nah, tugasnya data engineer adalah mereka mengawinkan semua sistem itu dan ditaruh di dalam satu data lag atau data warehouse. Sehingga mereka bisa melakukan data analisa antara satu modul dengan modul yang lain. Dan yang terakhir, itu adalah tugasnya adalah mengimprove data. Data-data yang masuk kan berarti itu jernih, berarti itu baik. Nah, mereka itu selalu melakukan yang namanya optimalisasi data sehingga data itu menjadi lebih baik, standar, dan juga bisa digunakan untuk analisa. Nah, sedangkan untuk data scientist, setelah data tadi sudah diterima dari data engineer, biasanya dia melakukan riset nih. Biasanya dia akan bertanya kepada end user, ke data analis. Saya kira ada pertanyaan apa sih atau pertanyaan bisnis yang bisa dibantu untuk dipecahkan. Nah, kemudian dia dengan menggunakan data yang sangat besar, yang tadi saya bilang dari data mungkin penjualan, dari data accounting, dari apa, mereka mereverse last volume data untuk mencari suatu pattern. Nah, mereka itu kemudian memprepare data dengan melakukan fitur engineering, yang di mana data itu digunakan untuk predictive dan prescriptive modeling. Nah, setelah mereka menemukan modeling, mereka akan melihat apakah ada hidden-hidden pattern yang ada di dalam data tersebut. Misalkan, ternyata dengan segmen umur 24-30, ternyata mereka lebih senang lu misalkan membeli lewat online platform. Nah, di sana mereka bisa dikecah tahu bahwa, oh, ternyata untuk itu mari kita meningkatkan penggunaan, misalkan online platform untuk meningkatkan sales untuk segmen-segmen 24-30 tahun. Nah, setelah data itu sudah jadi, dan modelnya, maka itu mereka mengautomatisasi semua prosesnya, supaya setiap data yang sudah disiapkan itu bisa diakses langsung oleh data analytics. Nah, kalau misalkan itu dilihat dari sisi responsibility. Kalau misalkan kita lihat dari data science workflow-nya, kita bisa melihat bahwa untuk bagian understanding, ternyata data scientist harus mempunyai porsi lebih besar dibanding data engineer. Karena data scientist membantu untuk meng-cover dan juga membantu menyelesaikan pemastuan-pemastuan yang disampaikan oleh data analis, sehingga mereka harus tahu nih, apa sih masalah yang ingin dipecahkan, apakah berkaitan dengan trend sales, apakah berkaitan dengan mencari misalkan fraud, detection, nah, sehingga bisa menjadi suatu kebutuhan yang sangat tinggi bagi data scientist. Kemudian, data understanding. Data understanding, data ini harus lebih tahu. Karena apa? Karena dia harus tahu, data ini harus ambil di mana. Jangan sampai saya salah ambil data-data yang diperlukan, sehingga nanti akan mempengaruhi bisnis dalam pengalaman keputusan. Nah, yang ketiga, data importing. Nah, data importing, data engineer juga harus tahu. Data-data apa ya? Di-import, kemudian dia juga harus tahu bagaimana cara men-cleansing dan juga memanipulasi data. Sedangkan di data scientist, di bagian ini mereka kurang nih, karena mereka mempercayakan semua pekerjaan kepada data engineer. Nah, pada saat mereka melakukan modeling, data modeling, barulah data scientist memiliki porsi yang paling besar. Setelah saat dia melakukan statistik modeling dan juga machine learning. Dan yang terakhir, setelah mereka menggunakan data untuk melakukan statistik modeling dan machine learning, mereka harus bisa memvisualisasi hasil-hasil temuannya itu. Karena teman-teman bisnis biasanya mereka lebih paham dengan menggunakan cat. Baik itu trendline, baik itu digam batang, baik itu map. Nah, itu mereka itu lebih nyaman dengan menggunakan visualisasi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dasar dari team data engineer dan data scientist. Nah, saya akan membicarakan sedikit lebih detail mengenai data scientist. Nah, data scientist ini merupakan perpaduan dari tiga ilmu yang ada di dalam statistik, matematik, computer science, dan juga pengetahuan terhadap bisnis itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendalami data science, teman-teman juga harus belajar mengenai machine learning, yaitu adalah algoritma yang membantu untuk menemukan pattern. Kemudian, teman-teman harus bisa melakukannya namanya data processing, dan juga bisa melakukan statistic research. Nah, kemudian juga harus mengerti dengan domain permasalahan yang ada di dalam bisnis. Sehingga untuk mempelajari semua ini, barulah teman-teman baru bisa menyebut diri sebagai data scientist. Nah, untuk sebagai gambaran, untuk data science dan data engineer, kira-kira usia apa saja sih? Nah, ini kita bisa lihat bahwa data scientist biasanya itu berkaitan dengan R, kemudian SPSS, Tableau, Python. Nah, ini biasanya berkaitan dengan data visualisasi. Kemudian, RapidMiner untuk mathematics modeling, statistik, Panda, ini di Python. Excel, PowerPoint untuk visualisasi. DigiPlot 2 juga sama. Nah, sedangkan data engineer, dia berkaitan dengan semua konsep mengenai database. MySQL, Cassandra, Oracle, Hive, MongoDB. Nah, di tengah-tengah ini biasanya teman-teman data engineer juga harus bisa menggunakan Hadoop, bisa menggunakan Spark, kemudian Scala. Nah, sedangkan juga data scientist juga harus bisa menggunakan tools-tools yang di tengah ini. Jadi, masing-masing data engineer dan data scientist memiliki ketamanya sendiri, tapi mereka memiliki satu kira-kira ketamanya-ketampilan yang ada diirisan di tengah-tengah. Nah, ini adalah kurang lebih perbedaan antara data engineer dan juga data scientist. Nah, yang terakhir, data analis. Ini adalah, saya sedang bilang, ini adalah seorang bisnis analis di mana mereka memiliki growth mindset untuk memencahkan masalah-masalah bisnis. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan, bagaimana supaya sales saya naik? Bagaimana supaya sales saya itu lebih baik lagi di kuota berikutnya? Bagaimana misalkan kita bisa memperbaiki masalah-masalah internal supaya bisnis proses menjadi lebih lancar? Nah, ini adalah yang dilakukan oleh data analis. Mereka biasanya menggunakan spreadsheet, Excel, dan juga kadang-kadang untuk yang data analis yang sudah canggih, mereka bisa SQL query atau NoSQL query, dan mereka juga belajar data visualisasi dan juga mesin learning, math, dan statistik. Nah, ini adalah kurang lebih tiga data role yang ada di dalam tim data analytics. Oke. Nah, ke depannya. Nah, ini adalah contoh pekerjaan-pekerjaan yang ada di market start ini. Seperti data scientist, data engineer, big data engineer, kemudian ada data visualization developer, business intelligence, biaya solution architect, analytics manager, mesin learning engineer, statistician. Nah, ini adalah top 12 interesting career di big data. Nah, sekarang kalau sakaan tadi teman-teman bilang, wah, saya tertarik nih, belajar big data atau mesin learning ataupun data analytics. Kira-kira apa sih saya harus mulai dari mana? Nah, di sini kita bisa, teman-teman mungkin bisa learn about mathematics, itu tentang statistik, probability, calculus. Nah, ini adalah menjadi foundation untuk berkarir di data science. Nah, kemudian teman-teman juga harus membelajari database knowledge. Pasti untuk yang startnya data, itu tentang Oracle, MySQL. Kemudian mungkin ada yang MongoDB untuk yang unstructured data. Nah, ini dikuasai dahulu supaya teman-teman itu tahu bagaimana data-data yang tadinya tercari-cari-cari bisa disatukan ke dalam satu big data yang mumpuni untuk mengakses data-data yang besar. Nah, setelah membelajari database, untuk data science, program itu yang paling penting adalah Python, atau R, atau SES. Nah, ini adalah tiga tools yang paling disering digunakan untuk melakukan data science untuk mesin learning dan juga AI ataupun juga deep learning. Nah, setelah mempelajari programming, ada lagi yang disebut dengan data engineering. Data engineering itu adalah bagaimana kalian mempelajari memproses data. Extra transform, loading. Bagaimana teknik-tekniknya supaya datanya itu menjadi streamline, juga lebih cepat, lebih lean, terus faster, kemudian benar. Nah, setelah data engineering, kalian harus masuk ke advanced data science, yaitu machine learning. Di sini teman-teman akan belajar mengenai yang sebut dengan supervised learning, unsupervised learning. Jadi, misalkan apabila ada suatu kompok, apabila Anda ingin melakukan segmentasi, Anda bisa melakukan yang sebut dengan unsupervised learning dengan menggunakan K-means. K-means modeling. Nah, di sini bisa membantu manusia di mana manusia itu sebenarnya sulit untuk mematalkan, tapi bagi mesin mudah. Itu yang disebut dengan machine learning. Nah, setelah machine learning, next step-nya apa? Deep learning. Deep learning ini yang paling tinggi dari sisi tingkat kesulitan, juga learning steep curve, karena mereka menggunakan big data dan juga menggunakan teknik-teknik yang seperti neural network. Nah, di sini teman-teman bisa ikut banyak course seperti di Coursera, kemudian mungkin di Udemy, ataupun di course-course online lainnya. Banyak mereka sekarang memberikan course mengenai machine learning dan deep learning. Dan yang terakhir adalah teknologi big data. Nah, teknologi big data apa? Seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan data sekarang itu adalah unstructured data. Maka itu bisa di-handle di dalam Hadoop cluster ataupun Spark untuk mempercepat prosesnya, karena data mereka itu bersifat unstructured. Nah, oleh sebab itu, big data teknologi seperti Google Cloud Platform, BigQuery, AWS, kemudian Hadoop, itu adalah menjadi tulang hubungan kalian apabila Anda ingin memasuki dunia big data. Nah, yang terakhir, semua data proses apabila dia ada di atas sampai bawah, sampai big data itu benar, tapi teman-teman tidak bisa memvisualisasikan datanya, itu menurut saya belum optimal. Karena at the end of the day, data itu harus mempresentasikan data tersebut kepada end user, di mana end user itu tidak tahu mengenai matematik, mengenai cara SQL query, tidak tahu bagaimana membuat model. Jadi, ini harus disajikan dengan bahasa yang manusiawi. Nah, untuk itulah, teman-teman harus mempelajari data visualization techniques. Nah, ini bisa digunakan tools seperti Tableau, atau Cliffview, ataupun juga Excel yang sederhana, ataupun Power BI. Nah, setelah teman-teman menguasai ini semua, selamat datang di tim data science. Untuk sebagai update, ini saya ambil dari NTC Learning Hub di Singapura. Nah, pada saat ini, employer itu di Singapura berpikir bahwa employer di Singapura itu belum memiliki kemampuan data analytics. Jadi, satu di antara tiga itu mereka pikir, wah, mereka itu nggak punya data related skill ya. Jadi, mereka itu biasanya akan upskill tuh dengan mengikuti course, mengikuti data analytics online, course, kemudian mereka itu selalu meningkatkan kemampuannya. Nah, menurut mereka kaya-kaya data related skill apa sih yang harus dipunyain? Pertama, mereka melihat bahwa ability to translate data into insight. Nah, ini adalah kemampuan data analytics yang paling tinggi yang menurut mereka itu adalah harus dipunyain, karena kalau punya data, tapi nggak bisa transform data itu menjadi sort of insight, ya, mereka nggak bisa mendapat competitive advantage dari data tersebut. Nah, kemudian yang kedua, transfer data insight to business action. Nah, insight itu kalau nggak bisa ditransit ke tindakan bisnis, tidak percuma, karena perusahaan juga tidak bisa mengambil benefit. Nah, kemudian juga data is readily available and accessible. Jadi, data biasanya itu tercari-rebray di dalam organisasi, ada di departemen accounting, ada di departemen sales, nah, biasanya itu mereka menjadi tuan rumah di masing-masing department. Nah, apabila data itu dibutuhkan oleh departemen lain, biasanya itu agak sulit untuk men-share informasi. Nah, ini adalah momen untuk melakukan data integrasi di dalam satu organisasi. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa company juga ingin mengencourage data-driven culture, which is yang sekarang yang terjadi adalah manusia-manusia yang ada di organisasi, biasanya mereka rely on kepada departemen IT. Mereka minta data ad hoc, report ad hoc, nah, padahal mereka adalah sebagai domain expert di dalam bidang masing-masing. Nah, oleh karena itulah tim data analytics itu menyiapkan data infrastruktur kepada teman-teman data analis untuk melakukan self-service analytics. Nah, ini adalah kurang lebih data-data related skill yang menurut employer di Singapura itu mereka masih sangat kekurangan. nah, ini juga sebagai final summary dari tools-nya mereka secara res-besar mereka melihat bahwa data processing and risk management menjadi suatu yang tinggi. Kemudian data preparation data cleansing juga menjadi prioritas yang tertinggi. Data visualisasi atau statistik teknik. Nah, ini semua kalau teman-teman lihat ini adalah semua yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada tentang data science ada tentang big data ada tentang statistik machine learning dan lain-lain. Nah, ini adalah skill-skill yang di negara maju seperti Singapura pun mereka masih berasa bahwa mereka berkurangan. Nah, ini adalah kesempatan baik bagi teman-teman terutama di Indonesia yang biasanya itu 10 tahun lebih lambat mengadopsi teknologi data. Nah, ini adalah kesempatan untuk berkarir di dalam bidang data analytics saat ini. Nah, oke. So far. Mungkin saya akan minta bantuan untuk tim BINUS untuk menjawab beberapa pertanyaan polling. Mungkin bisa dijalankan polling yang pertama mengenai role apa yang menjadi impian setelah teman-teman mendengarkan penjelasan saya mengenai data analytics role yang tadi. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk mengisi. wow, ini 40 persen 50 persen pun lebih memilih data analis sedangkan sekitar 20 persen data engineer dan juga data scientist sekitar 25 persen. wow. Oke, masih ada si tanggal lagi yang belum mengisi mungkin bisa dilakukan dengan cepat selama satu menit ke depan. Oke, sepertinya sudah hampir final. Teman-teman bisa lihat bahwa yang mendekati 63 persen memilih sebagai data analis sedangkan 14 persen memilih sebagai data engineer dan terakhir data scientist sebanyak 22 persen. Oke, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. ini saya tutup dulu. Kemudian saya akan share sedikit mengenai data analytics yang sudah dilakukan di Sekwis. Kalau misalkan saya bawa cerita perjalanan data analytics teknologi dan juga data analytics design itu berkembang lumayan pesat dari 1980-an sampai 2000-an itu biasanya mereka hanya berfokus pada business intelligence dan reporting. Ini pun juga datanya masih sangat simple yaitu menggunakan struktur data. Biasanya itu data-data itu dikumpulkan dengan menggunakan extract transform loading process ke dalam data mart kemudian data mart ini biasanya disajikan untuk buat reporting dan juga business intelligence report. Nah seiring dengan semakin meningkatnya data-data unstructured seperti tadi saya bilang bahwa ada video ada lagu ada foto ada mungkin sekarang tiktokan kemudian di sana kita juga bisa melakukan klasifikasi dari sisi misalkan video dancing yang happy atau sport dan lain-lain dan ini membutuhkan suatu data storage yang besar nah ini kita sebut data lag dimana semua data-data yang tadi sifatnya hanya kecil-kecil nah ini harus dipushe ke dalam suatu environment untuk menggabungkan data unstructured dan data structure tadi nah proses analyticsnya pun juga semakin lebih kompleks tadi cuma betul ETL doang ke data mart sekarang mereka butuh yang namanya real-time real-time database untuk melakukan reporting nah yang tadi cuma sifatnya structure sekarang mereka butuh yang sifatnya unstructured mereka ingin menganalisa misalkan foto-foto apa sih yang sering diakses sama misalkan oleh netizen gitu oleh teman-teman di sosial media kemudian mungkin video-video apa terus tagulabun seperti apa untuk melakukan personalized data kepada masing-masing pendengar atau penonton nah mereka menggunakan mesin learning nah semuanya ini di dalam data lag nah ini adalah teknologi yang sedang berlangsung dari tahun 2011 berkembang sangat pesat sampai saat ini nah saat ini data-data yang ada di dalam dunia itu jauh lebih kompleks lagi ada dokumen ada suara ada video ada picture nah ini butuh suatu storage yang sangat besar dan juga untuk memproses semuanya itu nah biasanya sekarang itu mereka melakukan hybrid antara data-database yang ada di lokal dan juga data-database yang ada di cloud nah makanya penggunaan cloud computing itu sangat luar biasa sekali penetrasinya sampai saat ini untuk melakukan apa untuk melakukan BI reporting stream analytics kemudian machine learning dan juga data klayang di dalam data lake house nah saya kukis sekarang berada di sebelah kanan ini kita sudah menggunakan data-data yang structure dan data unstructured nah gimana use case-use case yang pernah kita lakukan di dalam sequence nah ini adalah landscape di dalam sequence data analytics platform kita bisa lihat bahwa kita membangun yang sebut dengan data warehouse centralized data warehouse kemudian untuk yang bersifat structure sedang untuk yang unstructured kita gunakan dengan big data teknologi Hadoop dan juga analisa misalkan di Google Cloud Platform untuk analisa data nah kemudian data science yang kita gunakan untuk menggunakan machine learning kita buat protok recommendation kemudian kita juga melakukan sentiment analisis terhadap mungkin komen-komen di sosial media yang di handle oleh sequence dan kita juga karena komen-nya banyak kita melakukan next step-nya itu topik meddling yaitu kita ingin mengetahui kira-kira big picture-nya apa sih apa sih yang mereka bicarakan pada saat mereka melakukan misalkan komen di dalam social media sequence baik itu di Instagram Facebook mungkin juga di Youtube channel nah semuanya itu kita melakukan otomatis dengan sentiment analysis dan topic modeling nah kemudian kita juga melakukan prediksi modeling bagaimana kita memprediksi masa depan dari sisi sales kemudian dari sisi work force dan lain-lain dan kita juga melakukan yang sebut dengan klaim automation dimana kita dengan klaim yang begitu banyak kita ingin meningkatkan sisi akurasi dan juga fault detection supaya kita dengan cepat tidak hanya mengendalkan manusia tapi kita bisa melihat bedakan dari pattern-pattern klaim yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya dan juga yang fault yang kita hadapi nah ini kita melakukan dengan cara otomatisasi nah nextnya kita juga melakukan use case untuk memakai chatbot dan talkbot ini untuk membantu dari sisi human connection dengan end user kita sehingga mereka bisa terbantukan selama 24 jam 9 sampai minggu sehingga tidak ada waktu yang terputus apabila misalkan ada konsumen yang ingin berinteraksi dengan service secara langsung nah teknologi seperti text to speed ICR intelligence connection juga kita lakukan untuk apa untuk meningkatkan dan mempercepat scanning data dan tadi yang harus dimasukin satu-satu di input nah ini dengan di scan otomatis data-data yang ter-scan itu akan masuk ke dalam database kita dengan akurasi yang tinggi yang terakhir adalah kita juga membuat data visualization seminar untuk membantu teman-teman data analis di tempat kita supaya mereka itu lebih lebih fokus terhadap menyelesaikan masalah dibanding mereka itu mencari-cari data dan juga mencoba meng-compile data sendiri nah ini adalah kurang lebih Secwis Data Analytics Transcape yang kita sudah jalankan di Secwis Live nah saya rasa sekian dari saya mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan atau misalkan ada hal yang ingin didiskuskan mungkin bisa dilakukan sekarang oh oke sekali lagi sorry saya ada yang kurang terakhir nah ini adalah untuk future development future development ini untuk teman-teman yang baru ingin masuk ke dalam dunia data analytics jangan berkecil hati karena data analytics itu merupakan key to digital transformation dimana sekarang sudah sangat besar-besaran semua industri untuk melakukan digital transformasi jadi masih ada kesempatan masih ada terbuka peluang sangat besar apabila teman-teman ingin berkecimpung di dalam dunia data analytics nah kemudian automation data analytics dan service service juga bakal menjadi hot item dalam 5-10 tahun ke depan nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin bergabung dengan data analytics dan juga mempelajari sistemnya nah ini adalah momen yang sangat tepat menurut saya oke terima kasih oke terima kasih Pak Budiman wah teman-teman gimana nih teman-teman luar biasa ya bergabung dari Pak Budiman ya jadi teman-teman sekarang sudah ada gambaran menilai dunia kerja di dunia data analis dan kalau dilihat dari penjelasannya sih dari yang tadi pertama Pak Budiman bilang karir ini sekarang lagi seksi-seksinya nih Pak ya iya lagi seksi-seksinya iya apalagi lagi hot item lagi hot item apalagi sekarang kita lagi masuk ke industri 4.0 ini semuanya udah banyak semua nah teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya bisa langsung aja di chat di kolom chat untuk teman-teman yang online di youtube yang nonton di live youtube bisa di chat juga ini kebetulan kita ada banyak nih Pak yang nonton di youtube Pak oke nah ini teman-teman yang mau tanya di youtube juga boleh langsung aja di chat nanti kita bacain juga ya nah ini kebetulan tadi ada satu yang sudah tanya sebentar atas nama Matthew ya Pak Chandra ada yang bertanya Matthew pertanyaannya sih yang Pak saya ada pertanyaan untuk menjadi data science or engineer apakah itu skill matematika yang tinggi dan jika iya bagaimana cara skill matematika tersebut dipakai di dunia pencet begitu Pak oke oke nah sebenarnya matematika dan statistik itu menjadi fundamental awal untuk istilahnya untuk optimis mode yang dibuat dari mesin learning kadang-kadang walaupun misalkan semua itu sebenarnya sudah di handle oleh algoritma dengan baik namun untuk mengoptimalkan hasil akurasi rate-nya nah itu perlu ada tweak-t tweak di tengah untuk meningkatkan performa dari modelnya nah jadi matematikanya ini mungkin dipakai jika memang untuk kayak tweaking kemudian juga untuk meningkatkan performa dan juga untuk membuat modelnya menjadi lebih baik itu yang akan digunakan skrimat medika dan statistiknya oke nah mudah-mudahan terjawab ya Matthew ya ini ada pertanyaan lagi Pak yang cara ini dari Christian di Triliani pertanyaannya biasanya tes yang dilakukan untuk apply job data scientist analis atau engineer itu berupa apa Pak test code dan interview oke nah ini tergantung dari masing-masing rolenya ya misalkan untuk data analis biasanya akan ditanyakan mengenai misalkan problem apa yang pernah disolve pada saat bekerja sebagai data analis kemudian metode-metode apa yang digunakan pada saat melakukan solving itu tersebut kemudian juga tools apa yang dipakai pada saat melakukan encoding problem nah yang hal-hal seperti itu yang nanti akan ditanyakan adalah pola pikirnya jadi tools itu sebenarnya membantu tapi sebenarnya itu adalah pola pikir desain misalkan untuk data engineering mereka akan ditanya bagaimana misalkan membuat data pipeline yang baik dari source ke destinasi kemudian bagaimana mempercepat data prosesnya supaya tidak jadi bottleneck di tengah nah juga kira-kira desain apa yang dipakai untuk membuatkan transformasi data dari yang OLTP dan dari transasional base menjadi ke analytical base biasanya itu ada misalkan yang kita pakai itu adalah Kimball method methodology methodology itu berkait dengan start schema nah bagaimana mendesain start schema yang baik bagaimana mendesain dimensi yang baik jadi itu kembali lagi kepada masing-masing role yang ingin ditanya yang ingin di apply jadi kurang lebih biasanya tanpa ada background solid untuk melakukan misalkan transformasi data ataupun machine learning biasanya itu akan sulit untuk membuat coding yang baik karena dengan background yang baik untuk mendesain biasanya itu otomatis coding itu akan mengikuti desain tersebut sehingga at the end of the day data yang dihasilkan itu pasti akan menjadi lebih baik jika ada support apa kemampuan dari sisi theoreticalnya seperti itu oke terima kasih Pak bumi mana saya benar-benar sudah terjawab untuk ini gak susah kan ya gampang ada pertanyaan lagi dari Ruben pertanyaannya ketika ingin menjadi seorang data sisi harus melewati data yang 30 atau tidak sebenarnya gak perlu S2 tapi S2 itu memberikan fundamental yang lebih baik lagi desisi teoretical desisi how to improve the engine kemudian lebih terstruktur dan juga pasti akan belajar apa teoretical dari misalkan dari unsupervised learning itu kan banyak dia punya algoritmanya itu pasti belajar lebih detail lebih perinci dan juga hands on menggunakan algoritma-algoritma tersebut jauh lebih intense dibanding misalkan teman-teman hanya mengikuti Coursera yang sekitar 2-3 bulan walaupun mereka ada proyek-proyek yang hands on tapi menurut saya dengan adanya Master Degree atau DS2 itu biasanya lebih fokus ke spesifik arah maupun juga ke technical expertise oke baik terima kasih Pak menurut jawab ya oh iya tadi Pak Guru kalau gak salah ada satu politik yang tadi mengenai data yang kurang dikuasai itu pollingnya mau di shield yang satu lagi boleh yang satu lagi di shownya sekarang berarti teman-teman kita ada polling satu lagi nanti kita akan berikan nah ini dia pollingnya ini bisa langsung aja teman-teman ini ini sql ini memang the key language di dalam data analytics karena tanpa das sql atau python teman-teman gak bisa memaksimalkan query ke database structure maupun unstructured data karena ini adalah pintu masuk untuk mengekstrak data yang diperlukan dengan tingkat kompensitas tinggi maka dibutuhkan emang sql query dan juga python dan sebelumnya sebenarnya data preparation itu yang paling penting dan data cleansing karena tanpa ada data presentation dan data cleansing maka yang Anda query itu pasti gabets in gabets out nah apabila database tidak dijaga dan juga tidak didesain dengan baik maka kemungkinan data yang ditampilkan kepada end user juga maka menjadi something yang tidak berguna dan juga mungkin menjerumuskan jadi menurut saya memang sql penting tapi lebih penting lagi adalah database design dan preparation dan juga data cleansing oke thank you buat yep python sql itu adalah sekarang jadi mandatory mandatory tools untuk di data science oke thank you nah itu teman-teman ya kalian wajib menguasai dua hal itu ya oke nah sekarang kita lanjut ini ke pertanyaan selanjutnya ini ini ada dari David you pertanyaannya jika mau bekerja di role data analytics apakah harus memiliki IPK yang tinggi atau harus memiliki skillnya aja biar bisa di-apply ini oke oke nah menurut saya IPK tinggi itu nggak menjamin bahwa mereka itu bisa masuk ke data analytics karena data analytics itu pertama konsistensi desisi belajar karena begitu kalian sudah stack in ke data analytics field yang kalian harus konsistensi adalah selalu belajar 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 dan belajar saya sekarang sudah 17 tahun masih aja tetap belajar jadi teknologi semakin tinggi semakin kompleks permaksinya juga semakin kompleks mau nggak mau saya harus upskill saya punya knowledge jadi misalkan walaupun secara basicnya tetap SQL data visualisasi tapi teknologinya berubah dulu yang support structure sekarang harus menangani unstructure data jadi belajar Hadoop belajar Google Cloud Platform belajar BigQuery kemudian data proc dan juga gimana memaksimalkan big data data-data yang banyak jadi semuanya itu perlu proses namun yang pasti konsistensi dari sisi pembelajaran itu harus ditingkatkan itu aja nah itu karena saya melihat itu menjadi kekurangan terutama di Indonesia apabila misalkan dikasih suatu hal yang baru mereka pikir oh nggak saya sudah cukup that's enough thank you padahal masalahnya semakin kompleks sedangkan teknologi yang kemarin mungkin dipelajari itu mungkin sudah 5-10 tahun yang lalu yang mungkin teman-teman sekarang belajar di universitas jadi tetap keep opening kepada setiap terus baru cari bagaimana untuk memperbaiki keadaan kita saat hari ini dengan belajar dalam belajar nah itu teman-teman jadi jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman Pak Budiman aja sendiri tadi bilang sampai sekarang dia itu masih belajar jadi teman-teman juga masih harus terus belajar karena perkembangan industri itu makin berubah-berubah dan makin lagi jadi kita harus selalu menyesusinya teman-teman ya nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari nah ini pertanyaannya apakah untuk memahami dan mendalami machine learning dan artificial intelligence memerlukan dua atau materinya dapat dipelajari sendiri Pak? oh iya yang seperti yang tadi saya sudah sempat jawab bahwa untuk materi machine learning itu sebenarnya banyak tersedia di internet di course online course lainnya namun apabila teman-teman ingin melanjutkan ke S2 ya saya saankan untuk lebih ya itu advanced step menurut saya untuk masuk ke dunia data scientist yang lebih serius karena disana biasanya teman-teman akan dipersiapkan dari sisi teknologi knowledge dan juga dari sisi penggunaan algoritm yang baik dan bagaimana mengoptimalkan secara sistematik jadi menurut saya kalau misalkan tidak ada keinginan untuk S2 pun juga bisa tapi mungkin kurang terarah tapi dengan adanya mengikuti S2 atau spesifik ke bidangnya biasanya itu lebih sistematik secara belajarnya kemudian pendekatannya dan juga dibimbing oleh dosen-dosen yang mumpuni dari sisi ilmunya di S2 pasti ada beberapa hal yang kita tidak bakalan dapat kalau misalnya kita belajar sendiri nah ini ada pertanyaan selanjutnya lupa ini orang dari Ruki dia mau tanya wah ini ada yang sudah berminat menjadi internship itu kebetulan tadi untuk Lutfi sudah saya japri juga bagaimana prosedurnya tadi ada beberapa yang sudah japri ke saya juga gimana caranya kalau mau intern tidak apa-apa tapi kalau misalnya nanti dari teman-teman lain ada yang interested boleh juga dikirim lewat link-in juga boleh ke saya atau ke Pak Wilyard tapi sebenarnya di link-in itu kita juga ada PT aja Sekwis Live link-innya itu boleh di follow juga terus kalau mau lewat website mengirimkan sebenarnya harusnya juga bisa gitu cuman gak apa-apa apply ke kami juga boleh cari aja di Tiap Rawasti atau Wilyard Setrisno nanti boleh kirim CV ke situ terima kasih oke nah itu ya untuk Ruki untuk ininya sendiri loh-oh low-oh low-oh sendiri ada apa di Sekwis? kalau low-oh 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 sebenarnya kalau yang berhubungan dengan dunia IT sekarang lagi ada posisi IT bisnis analis yang sedang kita cari tapi kalau misalnya mau ini mau mengirimkan CV dulu gak apa-apa karena biasanya baik ada low-oh low-oh atau tidak kita akan simpan dulu di database kita jadi nanti kalau ke depannya ada posisi yang memang cocok biasanya akan kita proses gitu oke nah itu ya teman-teman ya baik terima kasih Bu dan ini pertanyaan selanjutnya ini dari Reno pertanyaannya untuk flow antara data analis dari data sainsis dan data analis yang sudah dipelajari dari presentasi atas respon CV mereka kalau flow dari business flow-nya seperti apa apakah dari data sainsis atau data analis akan meminta data-data engineer atas inisiasi sendiri atau diminta oleh atasan oh iya nah ini kembali lagi ke masing-masing perusahaan jadi kalau misalkan di tempat kita kita mensentralisasi semua data transformasi data data ekstrak semua di dalam data engineer jadi kalau misalkan tidak ada datanya di sana biasanya tim data data analis atau tim data scientist itu pasti akan tanya ke tim data engineer nah ini datanya bagaimana spesies kita dapatkan sehingga jadi kita mensentralisasi semua proses itu supaya data itu mengisi standar dan juga punya dokumenasi kita sendiri dengan standar yang sesuai dengan yang kita tetapkan nah itu adalah biasanya keluar seperti itu nah kalau saya data analis misalkan dia memanaskan data dan tidak ada nah itu biasanya kita akan proses dulu ke tim data engineer eh data engineer tolong dong cari dimana di datanya ada dan kemudian data engineer lagi nanti dia akan cek ke sistem analis yang membuat program tersebut sehingga data yang di ekstra oleh data engineer itu sesuai dengan data yang diminta oleh sang misalkan data analis maupun dari end user ataupun juga dari data scientist mungkin italkan secara ringkat oke terima kasih Pak Renaldi semoga terjawab ya nah teman-teman ini kita akan menampilkan untuk plan evaluasi acara hari ini jadi mohon teman-teman isi ya nah ini dia plan evaluasinya dan teman-teman yang ada di youtube kalian bisa bukannya juga dengan chat pertanyaan kalian nanti kita akan bacakan disini jadi gak usah malu-malu langsung aja tanya jadi sembari kita tunggu teman-teman nyari-nyari pertanyaan Pak saya ada pertanyaan untuk testifikasinya sendiri di bagian data disini apa aja itu Pak yang harus diambil dan ada rekomendasi tempat buat sertifikasi oke jadi sebenarnya sertifikasi itu biasanya menunjuk pada teknologi jadi teknologi itu biasanya yang sekarang untuk yang big data biasanya google google certification jadi kayak astetek data engineer atau mungkin data scientist nah setiap teknologi itu mereka memiliki sertifikasi tersendiri jadi tergantung lagi dari teman-teman yang ingin bergerak di bidang apa nah nanti tinggal dicari aja teknologinya yang dipakai apa tadi kan sudah ada screenshot pakai data misalkan MySQL apapun pakai Oracle nah mungkin itu sertifikasi-sertifikasi yang bisa di highlight sama-sama apabila ingin berjumpul di data data nah untuk misalkan yang bersifat data analis nah ini biasanya dia custom karena dia bisnis tapi ingin belajar mengenai how to extract information nah biasanya mereka juga akan mengikuti itu misalkan perusahaannya pakai tableau nah biasanya mereka ambil tableau buat data visualisasi misalkan gitu nah jadi kembali lagi ke apa sih yang ingin difokuskan jadi sertifikasi itu tidak menjamin bahwa teman-teman itu bisa sukses di data analitik karena data analitik harus memiliki passion bagaimana menganalisa data kemudian kreativitas kemudian berpikir bagaimana membuat datanya lebih baik setiap hari jadi keusahakan teman-teman memiliki passion seperti itu data analitik merupakan bagian tepat untuk karya anda kedepannya gitu oke terima kasih banyak lupa mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi silahkan kita masih buka sesetanya lagi mungkin ada enggak 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 ada ya enggak mau bertanya mungkin dari Pak Budiman ada yang mau disampaikan lagi dari Budusia progresnya ke teman-teman pemusian oke mungkin menurut saya saya akan bilang bootluck dahulu apabila teman-teman ingin berkimpung di dunia data analytics kita akan welcome teman-teman pada saat mungkin teman-teman saat graduate ya pasti kebutuhan untuk data analytics job juga makin berkembang terutama di Indonesia dan kita akan selalu siap untuk menampung teman-teman kalian apabila kalian memang ingin belajar dan juga ingin berkimpung di dunia data analytics kalau dari saya sebenarnya mudah-mudahan webinarnya dibawakan oleh Pak Budiman bisa menambah nanti wawasan rekan-rekan atau mungkin bahkan berguna nantinya di area pekerjaan teman-teman binusian di masa mendatang karena memang harusnya ini sebagai langkah awal basisnya makanya namanya data analytics 101 jadi kalau memang interested untuk di dunia data analytics harusnya seenggaknya sudah tahu framework data analytics seperti apa jadi pada saat nanti sudah apply atau bekerja di area tersebut sudah tahu seperti apa garis besar data analytics tersebut oke terima kasih Bu Ditya teman-teman semoga materi hari ini bermanfaat teman-teman buat teman-teman semua ini kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman untuk acara terakhir mungkin kita bisa foto bareng-bareng ya Bapak Ibu jadi teman-teman kita nyalain semua kameranya bisa foto bareng yuk oh ya buat Kak Sisi Kak Tira ini ada beberapa yang tanya mengenai SIPC sertifikat itu nanti gimana oh nanti untuk sertifikat akan diproses maksimal dua minggu dari sekarang akan dikirim ke email kalian masing-masing jadi make sure aja untuk sering-sering cek emailnya dan make sure yang email kalian masukkan di link tadi itu udah email yang aktif kalian pakai karena kita akan kirim ke email tersebut kayak gitu Mas Chan oke terima kasih Kak nah yuk teman-teman bisa foto bareng yuk nyalain semuanya kameranya nanti dibantu mas saya ya untuk ambil fotonya oke masih banyak yang belum hidupin nih Mas Chan ayo yuk teman-teman ayo oke kita mulai dari slide satu ya senyum aja terus karena gak tau kapan saatnya kalian di screenshot oke oke siap ya satu dua tiga oke next satu dua tiga next lagi satu dua tiga oke next slide satu dua tiga oke Mas Chan sudah sudah ya oke sekali lagi terima kasih Pak Budiman Biditia Pak Budiia atas waktunya atas ilmu-ilmunya yang sudah dibanggikan ke teman-teman Biditian hari ini pasti bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman Biditian semua yang sudah bergabung kita akan bertemu lagi di tempatan berikutnya teman-teman ya semoga bermanfaat teman-teman semua thank you semuanya terima kasih Pak Budiman thank you thank you semuanya terima kasih Pak Wilnyar thank you so much thank you terima kasih Mbak Gisti ibu kira terima kasih